Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membandingkan por maha sama bor murah apa sih bedanya gitu jadi di hadapan kita ada bor bor yang dari naci ya dan ini dari ujiyama nah ini nggak tahu nih mereknya apa dan ini bor dari bawaan nrt pro ya untuk harga sendiri ini berhubung udah banding atau juga ya harganya berapa ini kan bawaan kalau yang dua ini imbang-imbang harganya ini kalau ukurnya sama ikan 9 mili siandainya ini 9 mili ini harganya bisa 10 kali lipatkan jadi kalau ini yang Rp80.000 ini bisa cuma Rp8.000an satunya bahkan sebagian orang itu enggak maunya beli yang mahal kayak gini jadi mereka belinya yang murah-murah alasannya karena bor itu nggak awetnya itu karena patah aja ya terutama bor bor yang kecil ya yang tiga median jadi buat apa beli bor mahal katanya karena sering sama aja yang murah yang mahal sama aja kalahnya dipatah apakah perbedaan dari jenis bor mahal sama bor murah saya dulu beranggapan bahwa yang mahal itu tajam dan kebanyakan orang juga berpikirnya begitu pingin beli bor yang tajam katanya makanya beli yang mahal bahkan saya juga dulu pernah membakar lagi nih ini udah sisa bakaran yang ini bisa bakaran karena berpikir ininya terlalu empuk ya jadi jadi nggak tajam jadi bakar lagi setelah di asah ternyata sama aja tumpul padahal waktu itu yang jadi masalah itu cara ngasahnya aja nggak benar terus benarkah yang mahal itu tajam dan yang ini kurang tajam ternyata keyakinan itu salah jadi untuk membandingkan ketajamannya itu kita harus bandingkannya itu waktu masih baru ya ini masih baru ini masih baru-baru ini juga masih baru baru kita tes ketajamannya dan biasanya kalau kita tes ketajamannya sama aja tajam semua ya cuma yang jadi pembeda yang mahal sama yang murah itu jadi bahan ini ya jadi bahan bornya sendiri emang beda ya jadi yang ini yang mahal itu emang lebih kuat ya jadi hubungannya ini bukan tajam ya tapi awet-awet tajamnya kalau yang ini kalau masanya bagus sih sama aja tajam juga ya cuma bedanya tajamnya ini enggak awet karena besinya enggak sekuat yang mahal jadi mungkin imbang lah ya jadi untuk yang mahal itu bisa awet tajamnya jadi ini sangat membantu sekali bagi yang kerjaannya banyak bor lain hanya kalau yang gebornya sekali-sekali-sekali ya pakai yang ini juga masalah ya paling resikonya kalau kalau mau pakai mungkin asah kalau mau mau pakai mungkin asah gitu karena beli yang mahal juga kayaknya terlalu jauh harganya ya 10 kali lipat kalau ini beli satu kalau ini mungkin bisa satu setnya kayak gitu saya akan kan saya juga berpikir banyak ya kalau beli kayak gini Rp80.000 kalau ini dapat satu set ini kan satu setnya kayaknya nggak dapatnya nggak nyakil Rp80.000 ya jadi kalau saya pribadi sih kalau budget minim ya mendingan agak murah kumplit daripada punya yang bagus tapi cuma satu tapi kalau budget lebih ya mending kumplit tapi bagus juga ya Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan subscribe jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dan selamat menonton video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh